Video Mangdayat kali ini akan membahas tentang komplek Pertamina Pelajuh Dimana tempat ini menyimpan banyak cerita Dibangun dari jabat Belando Dan ini pernah dipertahankan mati-matian oleh pihak Belando Apobek cerita yang ada disini Tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Terima kasih Komplek perumahan Pertamina Pelajuh merupakan objek vital dari masa ke masa Baik dari zaman kolonia Belando sampai saat ini Yang dikelola oleh Pertamina Hilang ini pernah dipertahan ke mati-matian oleh Belando Dari inceran Jepang dan tentara Republik Indonesia Karena bisa dikatakan ke suplai bahan bakar peralatan perang Suplai dari sini Kehilangan objek ini bisa diarti ke Mendekati kekalahan dalam perang Inilah penting daerah Daiichi Sayidio Yaitu nama lain pelajo di jaman Jepang Model bangunan perumahan Pertamina Pelajuh bergaya arsitektur Indi Yang populer pada tahun 1890-an sampai 1920-an Ini sesuai dengan masa pembangunan kilang pelajo Yang dimulai pada tahun 1904 Kilang pelajo dibangun oleh Royal Dutch Yang lalu diserahkan kepada BPM Didirikan pada tanggal 26 Februari 1907 di Den Haag Kilang pelajo bertugas menampung minyak mentah Dari tambang daerah Prabu Mule, Pendopo, dan sekitarnya Lalu dikelola menjadi bahan bakar yang siap untuk menggerakkan kendaraan tempur Pesawat dan kapal perang Belando Pada tanggal 14 Februari 1941 Jepang berhasil menduduki kilang pelajo Dengan membumi hanguskan sebagian kilang Yang dilakukan dengan penyerbuan pasukan terjun payung Karena itu di sungai grong pada masa kependudukan Jepang Dilakukan upacara hening cipta hari Atau lakasan butai Atau hari terjun payung Proses restorasi yang dilakukan oleh Jepang Memakan waktu cukup lama Setelah penyerangan 1941 Baru pada Mei 1942 Pelajo dapat beroperasi kembali Ini pun belum termasuk kilang sungai grong Yang masih dalam pengerjaan Setelah Jepang kalah Para penjuang kemerdekaan berusaha merebut dari Jepang Maka lahirlah pada pemulaan revolusi Organisasi Permiri Atau perusahaan minyak Republik Indonesia Tapi akhirnya Permiri tidak kuat untuk ngelawan Kekuatan senjata Belando dan sekutu Dan juga sejalan dengan proses perjuangan Indonesia Maka perusahaan minyak ini Balik ke tangan sekutu Baru pada Februari 1916 BPM atau Shell Menjual wilayah dan kilangnya Ke pemerintah Republik Indonesia Sekian video Mang Dayat Mengenai kilang dan komplek Rumahan Pertamina Pelajo Terima kasih untuk dulu-dulu Mang Dayat Yang selama ini sudah share Dan ngejok komentar membangunnya Agar channel Mang Dayat lebih baik lagi Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertah menyuut aku Nyinggok gaya kau Ringam, ringam, ringam Aku ringam dia Tiap lah bertemu Rasananya muntur Wow Ringam, ringam, ringam Aku ringam dia Tiap lah bertemu Tiap lah bertemu Rasananya muntur Wow Ringam, ringam, ringam Aku ringam dia Bertah menyuut aku Ringam, 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 ringam Tingam, ringam, ringam Malom ni semasu mentu Kulu keli na' berlagu Akhirnya kematingan tu Malom ni semasu mentu Kulu keli na' berlagu Akhirnya kematingan tu Lengam, ringam, ringam, ringam Kulu keli na' berlagu Terima kasih.